Hai semuanya, dengan aku Rias. Kali ini di video perdana aku, aku pengen banget nih kasih tutorial ke kalian tentang daily make up yang menggunakan lokal brand. Wah menarik kan? Kenapa aku pilih daily make up? Karena biar bisa untuk kuliah, ngertid sama doi mungkin, atau untuk kalian main mungkin sama keluarga, atau ya nongki lah aneh jaman sekarang ya kan. Kenapa aku pilih lokal brand? Karena biar teman-teman itu mudah gitu loh nyarinya. Oke teman-teman, yuk langsung aja kita make up. Oke teman-teman, jadi kali ini aku gak mau pake foundation, aku maunya pake cushion nih. Kebetulan aku pake punyanya WOU, yang The Simplicity, yang Color Corrector CC Cushion. Ini aku pake yang Milky Bake, yang nomor 1. Nih kalian liat. Nah teman-teman, sebelum make up nih, kalian gak boleh skip penggunaan moisturizer atau sunscreen. Kenapa aku bilang gak boleh skip? Karena menurut aku ini tuh penting banget gitu loh. Ini merupakan syarat-syarat dari orang yang mau make up gitu. Karena tanpa ini, kayak make up kita itu kurang gimana ya teman-teman? Kurang sempurna aja kali ya. Usahakan kulit kalian tuh dalam keadaan yang ngonbang. Biar pengaplikasiannya juga mudah. Dan juga cushion ataupun fundi itu dapat menyerap dengan baik ke kulit kalian. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena make up ini ketika kulit kita kering, itu dia pasti akan nge-crack teman-teman. Dan nge-cracknya itu dalam jangka waktu yang relatif pendek gitu loh. Oke teman-teman, langsung aja. Yang pertama, aku mau pakai Emina Sun Bepple. Ini yang terbaru. Dengan aloe vera extra juga. Jadi, lumayan banget buat melembangkan kulit. Cara pemakaiannya itu diletakkan di dua tangan ya teman-teman. Sorry, dua jari maksudnya. Agak grogi ya, karena video berdana kan teman-teman ya. Gak apa lah. Nah, ini. Ini penggunaan yang benar teman-teman. Kenapa ini? Karena penggunaan Sun Bepple ini udah harus ada tangkarannya. Ya, jadi penggunaannya harus rata. Dan usahakan kalian menggunakan ini secara teratur selama mau make up maksudnya. Aku tuh gak pernah skip tau gak pakai Sun Bepple ini atau sunscreen ini. Karena buat aku buat ngelindungi kulit juga. Jadi make up kita gak langsung nyentuh ke kulit kita gitu loh teman-teman. Ya, kayak gini. Kalian tunggu satu menit lah ya. Biar SPF-nya, SPF 30-nya ini nyerep gitu loh ke kulit. Lalu step yang kedua, aku ngeaplikasiin cushion dari. Kebetulan sih aku pakai punya WOU. Karena menurut aku ringan terus gak terlalu berat ya. Namanya juga ringan ya. Nah, habis itu cushion ini tuh gak bikin keki di muka. Jadi kelihatannya kita lebih fresh aja gitu. Dan kelihatan kalau kita tuh gak pakai bedak gitu teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat sendiri kan. Kalau bekas-bekas cirawat aku tuh ketutup tuh. Terus si aplikatornya ini juga mudah banget di aplikasikan ke wajah ya teman-teman. Gak yang nempel ke aplikatornya malahan. Dia bakalan nempel ke kulit. Aku pakai separoh ya. Kalian bisa melihat kan perbedaannya kayaknya. Ya, aku dulu sih iseng milih cushion ini. Karena waktu itu kalau gak salah sih aku kepepet belinya. Karena aku butuh banget buat kuliah. Terus akhirnya kecanduan. Dan karena enak banget gitu loh. Aplikatornya juga empuk banget di wajah. Biasanya sebelum pakai bedak padat. Aku pakai apa ya. Shading dulu gitu loh. Aku pakai buat penirus pipi dulu. Biasanya kalau versi aku ya. Gak tau lagi kalau versi kalian. Karena namanya tutorial ya. Oke. Kalau untuk penirus pipi. Atau shadingnya. Aku pakai punya salsa yang rapsodi. Ini teman-teman ya. Aku pakai yang klasik palette. Ini aku kasih tau dalamnya. Aku suka karena apa? Karena dia natural. Warna-warnanya juga natural. Gak yang terlalu nge-pink atau terlalu merah. Dan yang paling penting itu adalah kalian harus tahu di mana titik tirus kalian gitu. Maksudnya kerasa kan ya. Nah kayak gini teman-teman. Tapi ada satu tips lagi dari aku. Jangan cuma pakai di rahang pipi aja. Kalau kalian mau kelihatan kayak tirusnya maksimal gitu. Kalian nge-aplikasiin juga di rahang bawah. Nah disini teman-teman. Terus satu lagi teman-teman. Kalau kalian mau kelihatan pipinya. Eh sorry. Dagunya itu lancip. Kalian harus menggunakan tips ini dari aku. Nih. Kalian harus bentuk daku. Atau di rahang yang di daku. Kalian kasih juga nih. Kelihatan banget kok pasti nanti perbedaannya. Daku aku kelihatan lebih lincip gak sih? Lebih lancip gak sih? Tuh kan. Nah. Yaudah. Ngalis dulu deh ya kayaknya. Ngalis. Ini kebetulan aku pakai. Pakai alisnya dari implora. Karena murah teman-teman. Cuman 7 ribuan aja aku beli. Karena murah. Tapi enak banget. Dia tuh teksturnya kayak creamy. Basah. Creamy. Tapi menurut aku enak banget sih. Diaplikasikan ke alis aku gitu. Ini part yang paling susah menurut aku. Ngalis ya. Jadi yang pertama dilakuin itu adalah ngebingkai alis. Aku mau bikin alis yang gak terlalu tebel. Karena ini daily makeup. Terus. Kalo udah. Ini kalian isi. Tapi ngisinya itu gak full ya. Ngisinya cuman separuh aja. Lalu kalo udah. Kita gunakan aplikator yang di atasnya itu. Buat ngeblend si alis yang bagian belakang sama bagian depan. Aku mau bikin yang satunya dulu. Nanti aku rapiin bareng-bareng. Sekali lagi gak ada alis kembar ya temen-temen. Jadi pasti ada perbedaan. Kita gak mungkin sama-sama mama atau sama banget. Itu gak mungkin. Nah ini. Jadi. Ini belum rapi. Cuman gambarannya yang depan itu gak boleh terlalu hitam. Jadi harus di blend. Yang sini tuh gak boleh terlalu ngalis gitu loh. Maksudnya harus gradasi. Berhubung kita gak pake concealer makeup kali ini. Kita gak pake concealer. Tapi kita pake cushion yang tadi kita pake buat base makeup. Udah lumayan rapi kan. Ini selanjutnya aku mau pake. Ini. Mau pake A-shape dough. Sama ya. Dari salsa juga. Ini aku pake yang. Warna light. Gak harus warna gold kayak aku. Tapi kamu bisa. Kalian bisa pilih warna yang cerah bumbu. Kita pake yang light dulu. Kalau udah. Kalau udah kayak gini. Aku biasanya pake yang gelap. Aku taruh di. Pojok-pojok kayak gini. Ini belum aku blend ya. Aku gak pake aplikator. Sebenernya aplikator aku banyak banget. Kayak gini. Segini banyak ya. Cuman kadang gak. Gak enak aja gitu pake. Enakan malah pake tangan. Kayak gini. Setelah itu. Aku pake warna yang agak nge-pink. Atau. Gak yang terlalu merah sih ya. Aku taruh di. Sini. Sini. Kalau udah. Aku pake si goldnya tadi. Aku taruh di tengah. Lalu. Aku pake yang kepingan juga sama. Ping tua sih. Lebih ke ping tua aja. Nah. Ini perlu kalian garis bawahi. Tips dari aku banget ya. Ketika kalian menggunakan eyeliner. Itu jangan kayak gini nih. Jangan gini. Jangan. Pasti nanti ada putihnya di bawah. Di kelopak paling bawah itu pastinya ada putih. Kalau tips dari aku. Biasanya. Kaca. Aku taruh sejajar kayak gini. Datar. Lalu kita pake. Paham gak sih teman-teman. Jadi. Mata kita tuh. Ngeliatnya kesini. Jadi. Si eyelinernya ini. Langsung ngisi ke kelopak kita gitu. Jadi kayak gini guys. Apa. Kacanya itu harus datar loh. Jadi kalian yang harus noleh ke bawah gitu loh. Nah. Kalau kayak gini tuh. Kalian bisa ngisi kelopak kalian yang paling. Bawah. Ini udah jadi. Kelihatan banget kan perbedaannya. Mata aku yang udah pake eyeliner. Sama mata aku yang belum pake eyeliner. Lebih gedean yang udah pake kan. Pastinya. Oke lanjut. Kita lanjut yang sebelah kiri. Sama. Penggunanya juga sama. Cuman ya. Seenak kalian aja gitu. Sepewe kalian aja gitu. Pake ini. Kayak gini. Ini udah lumayan sama. Kedua mata aku. Aku gak pake bedak tabur. Tapi aku pake bedak padet lah. Dan. Tadi kan aku udah ngekontur pipi aku ya. Udah aku kontur. Biar tirus. Jadi. Aku pake bedaknya gak langsung sembuka temen-temen. Jadi bedaknya juga aku gunain. Sesuai dengan kontur yang tadi udah aku bentuk. Kayak gitu. Ini agak tajam. Karena dia tuh way kick. Karena dia itu mirip-mirip. Deket sama fondi gitu loh. Makanya dia itu. Dih. Liat aja nih. Langsung ngebentuk banget gak gak sih? Ini aku pake punyanya Pro Beauty. Yang Soft Active Powder Compact Plus Brightening. Jadi ini tuh bisa ningkatin lighting di muka kalian. Sama juga di bawah mata. Karena kita gak pake concealer. Jadi kita pakenya bedak. Ini aja gak apa-apa. Bedak ini tuh nutup banget menurut aku. Ke pori-pori. Bikin gimana ya. Bikin kita tuh pori-pori kita tuh ketutup gitu. Lebih kecil gitu. Kalau udah. Kita gak langsung selesai. Tapi. Kita. Apa ya. Kita blend lagi si. Shadingnya tadi. Biar gak terlalu keliatan. Udah. Kalau udah. Aku langsung aja mau pake. Si. Heklekter. Juga dari Salsa juga. Langsung satu palet. Karena aku orangnya gak mau ribet. Gak mau bawa banyak. Jadi aku langsung beli yang satu palet. Kalau udah. Aku juga pake di hidung. Tapi aku pake di tulangnya aja. Ini. Ini. Sama pake yang di baling bawah. Ini ujung gitu. Oke. Kalau udah. Aku pake mascara. Ini aku pake yang murah juga. Aku pake yang local brand. Dari Essence. Menurut aku ini udah. Lumayan banget. Dengan harga yang. Murah. Dan affordable banget. Sama harganya temen-temen. Aku pakenya juga sama. Kayak penggunaan eyeliner. Eh liner. Maksudnya. Jadi dari bawah. Lanjut di sebelah kiri. Sama. Oke temen-temen. Mungkin ini bisa dibilang step terakhir. Yaitu kita pake lipstick. Ini yang paling ditunggu-tunggu. Karena look kita. Itu tergantung lipstick sama alis kita. Oke. Ini aku pake punyanya Azarin. Yang hydrating smooth exclusive mid lip cream. Sama nanti aku ombre pake. Punyanya Hanasui yang mid juga. Tapi warnanya lebih gelap. Mungkin kalau muka aku lip cream ini tuh lebih berat. Tapi nge-cover gitu loh. Nge-cover bibir aku banget gitu. Tapi aku senengnya lip cream ini tuh. Bikin. Apa ya. Bervolume gitu loh. Kalau udah masuk ke bibir. Ini. Keliatannya masih pudat. Karena belum aku ombre. Loh. Abis itu. Kita ombre pake si Hanasui nya. Ini aku pake yang. Nomor 01 yang forest berry. Kalau yang Azarin ini. Aku pake nomor 01 juga. Kalau gak salah warnanya nude. Kan udah ilang di aku tulisannya. Ini kalau kalian mau soft. Yang soft tuh kayak gini. Tapi. Aku juga punya opsi buat kalian yang mau keliatan agak merah. Ini langsung aja aku pake. Punyanya WOU juga. Yang Scarlett nomor 06. Ini tuh cakep banget kalo buat ngobri. Kayak gini temen-temen. Jadi lebih. Gimana ya. Lebih berani gitu gak sih warnanya. Oh iya temen-temen. Mungkin sekian tutorial dari aku. Aku harap kalian tuh tetep stay di channel aku. Supaya aku tuh makin semangat buat video-video baru lagi. Bikin tutorial-tutorial lagi. Yang pastinya bermanfaat buat temen-temen semuanya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak udah nyaksiin channel. Atau udah nyaksiin video saya kali ini. Bye. Bye. Sub indo by broth3rmax